Hai mantau hasil debuduh aduh kayak habis baru offroad mobilnya bisok waduh ini tengok nih ha waduh yang mobil-mobil parkir waduh 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 kita sapalah bisa kita tanya ini ya tuh berita kita tanya siapalah kita tanya ini ya waduh kok hampir kayak gini kali nih abunya ini waduh waduh banyaknya punya guys pakai LM ini rupanya kita nengok yang kita rupanya lihat kayak gini rupanya berdebu ini jangan salah ini berdebu rupanya mata jangan dibuka rupanya rupanya duh sepilih kita nengoknya gini kan rupanya debu semua kena gua kena aku jangan-jangan kameranya udah berdebu pula nanti kita lap-lap juga lah ya kita lap-lap kameranya ya nanti debu pula tiba-tiba enggak nampak lagi Oke udah kita lap-lap dia sikit kalau kita taruh dulu di sini untuk ngelap terus sini kau jangan pikir-pikir sikit langsikit oke oke kita masuk dari sini minta sikit ya Bang setengah setengah aja setengah setengah aku buka LM tadi rupanya debu semua sakit matanya aduh aduh waduh gelap wih tuh tengok tuh sengnya seng depan rumah orang ini aduh aduh debu semua bunung sinabungnya tadi pagi nih kurasa ini erupsinya nih masuk pak ayo pak masuk pak Hai tadi pagi berarti erupsinya nih ya kurang lebih kalau salah mohon maaf intinya aku lihatnya debu semua debu semua debu-debu buka helm kelelap matawak kelelap kelelap palan tadi aku mau lihat gunung sinabungnya lo gitu ya tengoknya mobilnya guys waduh 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 Hai gimana ini pusat-pusat debunya ini ini kita sepele kita kayak gini kan kayak tampilan biasa saja ini debu semua ya guys ya ini debu semua teman-teman semua eh yang berterbangan ini banyak ini di jalanin debu buka helm Aduh waduh 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 lihat ini kalau nggak percaya liat nih kalau turutnya lewat nih 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 debu semua ya makanya enggak salah juga kita memang pakai masker di sini Hai duwaduh waduh waduh sampai saya tebal ini debunya kapanlah kamu tidur si nabung waduh mana dia si nabungnya Hai ke arah mana kita ya Aduh ke arah mana kita ya kita kita pantau dulu kita pantau Aduh ini jangan kemari lah kalian ya jangan ke atas ya yang ngebelas tagi nanti kalian berdebu kalau bawa keluarga bawa anak-anak eh maksudnya yang untuk main-main kesini biasakan anak-anak banyak main-main ke bukit kubu ini ya bukit kubu tapi aduh ini debu semua ya debu semua debu semua mana lap-lap kita masih ada ini beras tagi ya yo tengok ini atas genteng orang ini atas tersengah rumahnya semua berabu berarti arah debunya jatuhnya kemari ya ke kota ya Hai ya ada sapi ada sapi guys Hai ada sapi guys Hai weh kuda keren warnanya Bang keren warnanya ya ini masih ngerekam ini kan kita sambil kita pantau-pantau ini debunya nih debu di lensanya nih udah 26 detik duduk 26 menit juga kita dari apa dari penatapan tadi Wih 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 nggak nyangka saya nih banyak sekali debu Nah ini tubuh beras lagi Atau kita live aja dari sini ya Kita agak kesananya aja ya Ke gunungnya aja lah Yang nampak gunungnya aja lah kita dulu ya Kita biar nampak gunungnya Enak live ya Mana dia Waduh ini disemprotnya disemprot Semua disemprot gara-gara tebalnya debu Ya Ini kenapa berhenti? Oh ada sewa Eh bang Waduh 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 Ini kotak beras lagi Ya kotak beras lagi Kotak beras lagi berdebu Kita lap dulu Kita lap dulu siapa tau nanti udah banyak debunya Biar jelas ya kan Oh oke Dah Ini udah Ini udah mulai datang penyiraman ya Gara-gara Itulah banyak kali debunya Masker kita mana Masker Aduh Aduh Nanti aku baku si masker ku dulu Hmm Sudah oke Sudah ada patent Aduh Ini dialah apanya ya Apa namanya Kotanya Tapi suasananya lagi berabu Berdebu Berdebu Kita lihat lah nanti apanya ya Gunungnya ya Kita lihat gunungnya Kita Nampakkan lah Yang habis Meletusnya itu dia Bukan meletus dia Erupsi Nanti salah ngomong pula aku Kayaknya Ada dia perbedaan Meletus dan erupsi Nih 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 Oke Oke maunya kita tanya orang ya Jam berapa meletusnya Saya gak tau Tiba-tiba Nyampe sini Udah Debu semua Hai Hai Kak Kita harus ramai ya guys Bukan masalah ramai Bilang Ramamu Milih-milih Kawan Nih Brastagi Gak nampak jadinya penampilan Dari sebelah tanah Gar-garam Macat Sabar bang Pelan-pelan kita Eh Eh Masuk kita ke kiri ya Oh ini pasarnya Atau pajaknya Pajak Brastagi Kita masuk Terus Pelan-pelan Ya Kita masuk Terus Ini tuh Gukul Coba kita ke kanan lah ya Kota Rakyat Laukawar Arah ke Laukawar Dulu kita Mau lihat dulu kita Ininya Ini beloknya dari mana sih Oke Oke Dia sini ya Aku ikutin mobilnya Rupanya petar balik Kira mau belok Ntar bang Ntar ya bang Oke Kita Mau nengok Gunungnya dulu ya Kayaknya sini kurang Yang disananya Tadinya dia Mungkin dia beda-beda Dia jatuhnya Debunya tadi Terbangnya Sini agak kurang sih Gak setebal yang tadi Tapi kita lihat aja nanti ya Kita lihat dulu gunungnya ya Ini loh Penampakannya dia Habis Erupsi Soalnya debu Di mana-mana Debu di mana-mana Berarti dia Habis batuk Oh ini tengok nih Mobilnya nih Wah Dia Mantap Kayak habis Ini dia Offroad Baru kena hujan Jadi gitu lah Atau mobil Gak dicuci 3 tahun Wah Seram juga ya Wah itu dia Waduh Wah Tadi Debu Di mana-mana Di mana-mana kita nggak jauh-jauh lah ya karena kita mau balik lagi putarnya ya kan kita akan mau ke arah atas sana jadi aduh ini anginnya kuat kalian pasti nanti ini masuk ke apa nih masuk ke rekamannya semoga tidak menutupin ini suara asli rekaman kita ya ya maklumlah helmnya ini dari tadi kita bahas helmnya helm lama jadi memang angin masuk kali memang aku aja dengar ya nanti kita ke kaban jahe juga tiga reket kita nggak sampai ke apanya lah nggak sampai ke gunungnya lah intinya mana yang ini aja nanti mana yang nampaknya nanti disini ada kosong disitu aja kita livekan sebentar ya anginnya nggak arah kemari tujuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau live sebentar ya ntar aja biar langsung deh oke kita lanjut arah mau ke apa pak ke kebanjahe mau ngevlog video-video mau masuk youtube ya pak ya pamit ya pak ya wujur ya itu bapak itu tadi ngasih informasi kalau telah terjadi erupsi jam 8 pagi ya di ini di daerah jalan mau ngelaukawar kita cuman videokan sedikit aja lah ya gak sampai ke sana tapi memang semalam juga erupsi tapi disitu aja dia apanya eh debunya debunya disitu aja enggak 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 sampai ke kota berasetagi tadi aduh tebal kali lihat aja lah video-videonya tadi tuh yang mobil-mobil lewat ini sabato berdebu kalau sini gak ada sini gak gak ini gak kemarin ya bunya ya kesana bunya ke arah apa saya paling susah menemukan timur, tenggara, barat, selatan, utara jadi kita udah kembali lagi mengarah ke berasetaginya kita mau ke kabat jahe sedikit baru nanti turun katanya teman kita ada pula yang dipilih armina di tongging ya kemungkinan kita turun lah nanti ya 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 kita turun aduh polisi tidurnya warnanya gak ada jadi eh aku silap yuk abang ini baru ngecam dimana ya nih ini penampilannya itu gunung sibaya ya ya itu sibaya ya yang kayaknya sih ya udah kita mau keluar lagi karena cuman mau nampakkan view gunungnya aja ya aduh aduh karena tadi sebetulnya kan aku pencuriga juga kan waktu apa waktu dari apa itulah bener baru kok ada debu melayang ini bukan debu pertama pikiran kok kok ada awan melayang tebal oh udah pasti bu apa ini gunung sinabung batuk ini rupanya memang betul ya jam lapanan itu yang saya lewat tadi iya batuk sebentar aja dia udah nyampe ke berastagi debunya semoga cepat tertidur kemarin tuh hampir setahun kata bapak itu udah setahun itu gak ada ini lagi sekarang udah mulai razin lagi dia katanya kasihan juga kan debunya itu kan bukan sehat gitu tapi itu bisa jadi pupuk gak pupuk gak kawan-kawan coba kasih rekomendasi itu jadi pupuk gak tapi kurasa pun kalaupun jadi pupuk itu dia harus mau makan waktu yang lama kan bukan langsung gitu aja kan karena kan masih panas sama kayak kotoran sapi kayak gitu kan dia kan dia memakan waktu yang lama dulu dia untuk diurai tanah itu kan baru dia bisa jadi pupuk kalau langsung bisa jadi racun pun kan karena kan panas oke mantap oh kita ini lanjut terus ke ke kaban jahe dulu baru nanti karat tongging ya selamat menikmati selamat menikmati ya kita berarti ini ke kanan kalau ke kanan mutarnya dimana sini bisa kan ada sini aja lah ya eh aku nggak tahu mana jalan yang benar nih pimpin laku ke jalan yang benar ini kita mau mengarah ke kaban jahe nya ya mengarah ke kaban jahe aku sangsi memorinya cukup enggak ya kalau aku cek dulu ya aku ngecek memorinya dulu ya masih apa namanya bisa merekam enggak nanti Oh sedikit lagi masih ada masih bisa masih bisa masih bisa kita lanjutkan sampai ke kaban jahe ini nanti kalian nonton video ini nonstop ini aku mau buat ini dulu pengalaman video tak berhenti jadi enggak ada edit editan yang parah ya enggak ada sampai ngakat-ngakat gimana nggak ada ya langsung-langsung aja nih aku terbuka apa adanya tapi nanti kalau ada yang perlu disensor kita sensor kita paling kita kasihkan tanda gini tit kalau ada yang video yang yang gambarnya menyeleneh ya kita tutup kita cut kita sensor kita file lah seenggaknya aman-aman aja tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun apa gitu ya semoga saja saya mengerti tentang hal-hal itu Aduh 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 dikaitnya Aduh 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 modji apa enggak ya bingung aku betul mau mandi apa enggak25 ini jalan menuju Kaban Jahe ya berhasil jalan lintas Medan Kaban Jahe cerita jamin ginting tadi kita belum selesaikan belum habis cerita jamin ginting kita tadi kan kalian masih enggak percaya ini jamin ginting ini nyampe sini pun masih jamin ginting udah hampir dua jam aku mau nge-video kan ini tapi karena berhenti-berhenti inilah jalan jamin ginting masih sampai disini kita tengok juga tapi aku enggak tahu dimana titik habisnya kilometer nolnya lah dari sini karena karena memang jarang disini pun jadi kurang informasi memang nanti ya nanti ya kita tengok dulu ya jalan jamin jamin ginting ini jalan jamin ginting jalan jamin ginting sampai mana habisnya Oke kita lihat titik nolnya penasaran juga aku sampai mana dia jamin ginting ini 100 berapa kilometer gitu ya 140 atau 130 ya seratusan lagi istilahnya tapi aku memang enggak tahu dimana titik nolnya tapi kita cari-cari nanti ya kalau memang cocok nanti kita masukkan eh ada kagak-kagak mana kita Kak Ayo enggak mau Kakak itu enggak dengar dia panjang jalan kita nih Bos sudah jam 11 bosku tapi aku rencana mau ke Karanggaul sih tapi diajaknya tadi ke Armina gimana itu atau mandi kita sebentar baru lanjut Karanggaul sorenya bisa gitu semoga aja lah bisa ya ini kan masih jam 11 mandi-mandi sampai jam 3 jam 4 baru naik Karanggaul oke bisanya itu bisa-bisa bisanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton